Hai semuanya, hai juga buat kamu Kamu yang jauh, apa kabar? Bagaimana hari kamu hari ini? Dan hari-hari kamu setelah tidak denganku Apakah baik atau tidak? Aku harap kamu akan selalu baik ya Ya walaupun aku udah gak bisa ada lagi buat kamu Tapi kamu percaya gak? Kalau aku tuh sering kali ngerasa kangen Iya, kangen Kangen banget sama kedekatan kita dulu Egois banget ya Kalau aku kangen tanpa diizinkan kamu untuk kangen Maaf ya Ya karena kangen ini tuh datang begitu aja Udah aku coba buat hindari Tapi ya nyatanya susah Justru kangen itu semakin menjadi Boleh kan? Kalau aku kangen? Boleh kan? Kalau aku kangen kebiasaan-kebiasaan kamu dulu Semua tentang kamu Saat itu gak ada sedikitpun waktu terlewatkan Kita sering bertukar kabar Kita sering ngobrol Saling tukar cerita Dan masih banyak lagi hal-hal yang kita lewati setiap harinya Bahkan Kebiasaan yang selalu aku ingat Kita pernah tertawa bahagia di tengah malam Ya walaupun Kita gak tahu apa yang kita tertawakan Apa yang lucu Dan kita pun Jadi orang yang paling bahagia kala itu Gak ada beban Karena semua beban hilang begitu aja Ketika udah mengobrol sama kamu Ingat gak sih? Saat kali kita ada masalah Kita pun jadi berselisih paham Dan akhirnya Kita pun menjadi saling diam Lucu ya? Kalau diingat Kita tuh cuma berbeda pendapat Bukan berbeda perasaan Mungkin ya karena kita sama-sama egois Yang alhasil Tiap kali masalah itu datang Bukan diselesaikan Malah saling menghilang Dan gak ada kabar Tapi hebatnya Sebesar apapun masalah Dan serumit apapun masalah kita Kita bisa atasi Dan kita bisa tetap sama-sama sampai sekarang Bahkan Ketika udah sama-sama di titik lelah Dan ingin menyerah Kita saling menguatkan Kalau ini tuh hanya sekedar ujian Kalau dihadapi dengan sama-sama Pasti akan back-back aja Dan aku percaya itu Selama aku sama kamu itu tuh Emang banyak banget Masalah yang selalu datang Silih berganti Kadang akur Berantem Akur lagi Berantem lagi Gitu Terus sampai kadang mikir Udah beberapa kali hampir mau pisah Tapi sampai sekarang masih tetap sama-sama Kadang suka mikir aja sih Dia capek gak ya sama gue Dia lelah gak sih sama gue Ngadepin gue yang seperti ini Gue kayak terlalu merepotkan banget gitu Dia masih sanggung gak sih Gue terus sama gue Dia masih sayang gak sih sama gue Padahal gue begini Dia bakal stay terus gak ya buat gue Mungkin gak sih Nantinya akan ada orang baru Yang akan gantiin dia Setelah dia pergi Mungkin juga gak sih Gue bakalan nemuin orang Seperti dia Yang bisa nerima semua keburukan gue Setiap malam Pasti selalu overthinking Dan ya Kamu juga Yang bikin aku selalu overthinking Takut kamu capek lah Takut kamu pergi Karena aku seperti ini Atau apalah hal lain yang Hal-hal buruk Yang ada dalam diri aku Kadang susah Mau gak buat overthinking itu Tapi gimana Dia terlalu baik Dia terlalu Perfect buat gue Iya Buat gue yang Yang banyak kurangnya seperti ini Ada yang suka mikir Allah itu baik ya Udah ngehadirin orang seperti dia Yang bener-bener ngerti Dan nerima semua yang orang lain Gak bisa terima dalam diri aku Aku tuh kadang gak ngerti sih Kayak Seharusnya tuh ya Orang baik itu dapatnya Dengan orang yang lebih baik lagi Tapi ini apa Aku mendapatkan seseorang Yang bener-bener begitu baik Dan yang belum pernah aku temuin Di orang lain Mungkin ini berlebihan sih Tapi ya faktanya memang gitu Kayak ngerasa Ini mimpi gak sih? Bener gak sih? Aku yang banyak kurangnya Bisa dapetin dia Dia yang mempunyai Banyak kelebihan Bahkan dia juga Yang menutupi semua kekurangan aku Dengan Berusaha untuk menjadi pelengkap Awalnya sempet mikir Mungkin gak adalah Orang yang mau sama gue Mana ada sih Orang yang sanggup menerima Yang ada dalam diri gue Yang penuh dengan kekurangan Dan keburukan ini Awalnya sempet mikir Mungkin gak adalah Orang yang mau sama gue Mana ada sih Orang yang sanggup menerima Yang ada dalam diri gue Yang penuh dengan kekurangan Dan keburukan ini Mungkin hanya sedikit orang Tapi itu juga gak mungkin Kalau orang itu tuh Bener-bener bisa bertahan Sama semua sifat gue Dan semua keburukan Yang gue miliki Kadang kan Orang datang itu tuh Hanya untuk bertahan di awal Karena kalau dia tulus Gak mungkin Cuma bertahan di awal Karena yang tulus Akan bertahan sampai akhir Kadang kan orang datang itu Hanya untuk bertahan di awal Karena kalau dia tulus Gak mungkin cuma bertahan di awal doang Karena yang tulus Akan bertahan sampai akhir Ya walaupun banyak godaan Yang bikin hampir pisah Kalau emang dia tulus Dia gak akan ninggalin Meskipun kamu Memaksakan diri untuk pergi darinya Dia gak akan pergi Dia akan terus berusaha Agar semuanya menjadi baik-baik kembali Ketika sayangnya Seseorang itu udah mencapai Di titik Dimana dia gak mau kamu pergi Artinya dia beneran sayang Dan itu yang bikin rasa takut Kehilangan itu muncul Kehilangan emang bukan Suatu keinginan Tapi itu adalah Takdir yang semesta berikan Ya memang Gak semua orang tuh Mau yang namanya kehilangan Dan gak semua orang juga Mau merasakan sakit Yang ditinggalkan Tapi pernah gak sih Mikir Kalau Setiap orang itu Bakal ngerasai Rasanya kehilangan seperti apa Ya pasti kok Kalau emang semesta Udah mentakdirkan kita Buat kehilangan dia Orang yang kamu sayang Kita sebagai makhluknya Hanya bisa mengikhlaskan Dan mencoba menerima kenyataannya Ikhlas itu emang berat Tapi lebih berat lagi Maksain orang Yang dia aja udah gak mau Buat dipertahankan Singkatnya seperti ini Kamu udah berusaha Menahannya sekuat mungkin Namun nyatanya Dia bener-bener Tidak ingin ditahan Kalau aku bisa Dan kalau aku mampu Aku udah berontak Bagaimana sakitnya Ketika aku berusaha Menahan mati-matian Untuk orang yang aku sayang Namun dia sendiri aja Lebih memilih Untuk meninggalkan Pernah mikir gak sih Dengan cara Tinggalan seperti ini Itu bukan solusi yang terbaik Terlebih ketika Dari awal Kita berkenal baik Dan dipisahkan Dengan cara Tidak baik seperti ini Aku bukan menyalahkan Siapapun Disini gak ada yang salah kok Mungkin yang salah itu Kenapa sih Kita harus pisah Di saat sedang bahagia-bahagianya Seakan-akan pisah Sebelum waktunya Tapi Tapi kita tuh Memaksakan untuk berpisah Hanya karena ego yang sangat besar Menutupinya Ternyata bener ya Ego mengalahkan semuanya Memaksakan diri Walaupun sebenarnya Hal itu sangat menyakiti Mencoba baik-baik aja Walaupun sebenarnya Hal tersebut justru Membuat keadaan Semakin menjadi-jadi Berpisah karena semesta Mungkin sakitnya gak akan terasa Tapi berpisah karena paksaan Dan dorongan ego yang kuat Sakitnya mungkin akan butuh waktu lama Untuk pulih Saat ini Kita udah bener-bener Los kontak Gak ada lagi candaan Dan tawa Di setiap harinya Di setiap obrolan malamnya Aku emang bukan Seseorang yang baik Tapi aku percaya Semesta telah mempersiapkan Rencana yang jauh lebih indah Setelah ini Walaupun udah los kontak Namun semua kebiasaan-kebiasaan Selama ini dilakukan Masih tersimpan rapi Di memori ingetanku Kalau suatu saat Nanti aku kangen Maaf ya Aku lah hincang Udah kangen sama kamu Tanpa izin Orangnya memang udah gak ada Namun hal-hal yang telah tercipta Gak akan mungkin terlupa Aku tidak pernah Memasak kamu untuk kembali Tapi percayalah Kalau kamu Adalah tempat terbaikku Yang sampai saat ini Masih kutunggu ke pulanganmu Maaf ya Aku bukan terlalu berharap tinggi Saat ini mungkin Udah gak ada lagi kata kita Tapi asal kamu tahu Aku gak pernah ngelarang kamu untuk kembali Tapi kalau kamu ingin kembali Dan ingin aku ada Aku akan ada Kalau emang aku ini orang paling buruk Buat kamu Aku minta maaf Namun kalau kamu tanya Hal terbaik yang selama ini aku punya Jawabannya itu kehadiran kamu Kehilangan kamu bukan keinginanku Bukan aku memilu untuk pergi Namun sikap kamu yang selalu menyuruh Namun sikap kamu yang selalu menyuruhku untuk pergi Sampai saat ini Aku tidak pernah menyesal mengenalmu Maaf ya Belum bisa jadi yang terbaik Dan terima kasih juga Udah jadi seseorang Yang terbaik buat aku Semoga bahagia ya Dan buat kalian yang mau Aku bahas apa lagi Bisa komen aja ya Dan kalau misalnya mau join di Room chat aku Via telegram Nanti linknya aku taruh di bawah Dan terima kasih juga Buat kalian yang udah selalu nungguin Update-update terbaru dari aku Dan udah stay juga Dan ya mungkin buat kalian yang saat ini Udah lost kontak Entah sama siapapun itu Orang yang bener-bener kalian sayang Orang yang bener-bener Cukup berarti bagi kalian dulunya Tapi sekarang orang itu udah gak ada Kalian kuat kok Gak apa-apa Mungkin ini cara semesta membahagiakan kamu Ya mungkin juga Ini hanya perpisahan sementara Kalau semesta mengizinkan kamu Untuk bersamanya lagi Insya Allah Kalau kamu yakin Dan kalau keduanya yakin Kalian akan dipersatukan kembali Tapi inget ya Ketika nanti kita udah lost kontak Aku gak mau Kayak semua hal yang udah kita lakuin itu Kamu lupain begitu aja Bahkan aku aja sampe bingung Aku aja susah buat Ngelepas kamu Tapi kamu dengan gampangnya Ngelepas aku gitu aja Kalau aku bilang Aku bisa egois seperti kamu Tapi nyatanya aku gak bisa Buat lakuin itu Karena aku tau Rasa sayang aku ke kamu Itu juga lebih besar Daripada rasa egoku sendiri Dan kalau misalnya kamu tanya Kenapa Aku Segininya Untuk memperjuangkan kamu Untuk mempertahankan kamu Ya jawaban aku cuma satu Keinginan aku bukan kehilangan Tapi bersama kamu adalah keinginan aku Keinginan aku Dari awal kita kenal Sampai nanti kita bener-bener dipisahkan Oleh semesta Namun kalau misalnya kita dipisahkan Dengan cara yang Keterpaksaan seperti ini Mungkin Ya aku yakin sih Kita bakal bisa bersatu kembali Kalau kita sama-sama yakin Dan Buat kalian yang udah lost kontak Mungkin rasanya akan sakit Sakit banget Tapi kalian harus yakin ya Kalau misalnya bunga itu Butuh waktu untuk mekar Mungkin saat ini Kalian sedang berada di titik terendah kalian Boleh kok kangen Kalau misalnya kangen Gak apa-apa Kangen itu manusiawi Wajar Karena ya selama kita sama dia itu Banyak banget kenangan yang tercipta Ya mungkin aja Dengan kata kangen Itu bisa sedikit terobati Walaupun ya Orangnya udah gak ada gitu Kalian suka mikir Kayak Kangen sendiri tuh gak enak Hei Kangen itu berdua Boleh gak sih kangen Maafi ya Kalau misalnya kangen itu Tanpa izin Tapi mau gimana Namanya rasa kangen itu tuh Gak bisa dipaksa Dan Apa ya Gak bisa dihindari gitu aja Ya memang Kalimat kangen itu Bukan menuju selalu ke Orangnya Tapi Lebih ke kebiasaan-kebiasaan Yang selama ini dilakuin Hal-hal manis yang selama ini dilakuin Bahkan Apalagi Selama kenal tuh Udah cukup banyak Hal-hal yang dilewati setelah harinya Kesedih ya Kalau misalnya berbicara Mengenai loss kontak Yang dulunya kita begitu dekat Yang dulunya kita sedekat neni Dan sekarang Kita seolah Ya kita seperti orang asing kembali Yang gak saling kenal Yang Ah bener-bener Kita tuh Apa sih Kita tuh awalnya tuh cukup baik Kita berteman baik Kita Kita berkenal baik Dan sampai akhirnya kita saling sayang Tapi saat ini Udah gak ada lagi kalimat kita lagi Ya emang Orangnya tuh emang udah gak ada Tapi Pernah bikin gak sih Ini tuh bukan tentang Orangnya Tapi ini tentang Kebiasaan-kebiasaan Yang ia tinggalkan Kebiasaan-kebiasaan yang Setiap harinya tuh selalu bikin Tersenyum Tertawa Dan masih banyak hal yang dia lakuin Ya Cuma bikin Kita tersenyum setelah harinya Egois ya emang Egois emang Kalau misalnya tuh Kita kangen Dengan seseorang yang Ya orang itu udah gak ada gitu Mungkin Ini kali ya Yang dinamakan tuh Emang Di saat ada pertemuan Pasti ada perpisahin Setiap orang pasti nganggep begitu Tapi Kalau misalnya kita berpisah Dengan cara ya Kita berpisah tuh udah Kita gak ada ketertarikan Gak ada kecocokan Dan kita dipisahkan tuh Karena kuasa Allah Dan kuasa semesta Mungkin tuh sakitnya Gak akan lebih berasa Tapi coba deh Bayangin kayak Kita tuh pisah Dalam waktu Atau dalam kondisi Kita lagi bahagia-bahagianya Kita lagi sayang-sayangnya Dan Keadaan yang bener-bener memaksa Kita untuk Bener-bener lost contact Kayak sempet mikir Apa sih ini Kayak kemarin-kemarin tuh Baru aja bahagia Kemarin-kemarin baru aja Mengerasain bener-bener Gue punya orang Yang bener-bener bisa Ngetreat gue dengan baik Dan ketika gue udah nemuin orang itu Dan orang itu Pergi gitu aja Dan Ya Sekarang Gue tinggal sendiri disini Kayak Lo tuh mikir gak sih Gue tuh disini sendiri Gue bertahan Dan gue disini Bersama kebiasaan-kebiasaan Yang lo tinggalin Kebiasaan-kebiasaan Yang sering kita lakuin Setelah harinya Rasa kangen itu Pasti ada Coba mikir Coba balik lagi Ketika lo kangen Sama orang itu Ya mungkin Orang itu udah Gak akan kangen Ya karena Lo kangen sendiri Gue emang bukan orang yang baik Tapi gue bisa ngelakuin Dan gue bisa ngetreat lo Sebaik mungkin Gue gak bakal berharap Apapun kok Cuma minta Cuma minta stay aja Kadang berat ya Kalau misalnya kita tuh Nyuruh orang Bahwa stay sama kita Ya walaupun orang itu tuh Sedari awal tuh Emang udah Gak mau bahwa stay Ya mungkin aja Bosan Atau jenuh Atau Ya entahlah Gak tau apa Tapi emang setiap orang Pasti bakal ngerasain kayak gitu Siklus kita tuh Di kehidupan tuh cuma dua Kalau kita gak meninggalkan Yang ditinggalkan Tapi lebih baik sih Kalau menurut aku ya Lebih baik ditinggalkan Kenapa? Walaupun kita ditinggalkan Dan sakit kita lebih berasa Daripada meninggalkan Tapi kalian Tapi kalian Mikir gak sih Kalau misalnya kita ditinggalkan itu Kita bisa merubah diri Yang jauh lebih baik lagi Mungkin dengan cara kita Disakiti Kita ditinggalkan Dan Kita merasa Apa sih Ini hidup tuh kayak Ngerasa gak adil gitu loh Kayak gue yang ditinggalin Gue yang disakitin Tapi kenapa dia bahagia Berarti soke Gak apa-apa Karena ini adalah Proses dari kehidupan Mungkin ini adalah Proses dari Kamu untuk menuju Kebahagiaan yang semestinya Ya walaupun Hati kamu Dan semuanya tuh Masih Masih ke Orang itu yang kamu sayang Gak apa-apa kok Selama kita yakin Kita berdoa Kita jaga dia dari jauh Kita perhatikan dia dari jauh Dan insyaallah Kalau misalnya Diizinkan kembali Kita pasti bakal bersatu lagi kok Mungkin Ya ketika bersatu Mungkin rasanya gak akan sama Seperti dulu Tapi kalau emang Mau mulai lagi dari awal Mau memperbaiki Gak ada salahnya bukan? Emang di mana-mana tuh Kalau yang namanya udah lost contact tuh Emang gak enak Dari semulanya orang yang asik Selalu ada Dan sekarang Orang itu udah gak ada Dan kita tuh Disini bersama Kenangan-kenangan yang dia tinggalin Dan bersama Kebiasaan-kebiasaan yang dia tinggalin Sempet mikir Gue sanggup gak sih Seperti ini terus Kadang kan orang ada tuh Seperti itu Kayak nyiksa batinnya sendiri Nyiksa dirinya sendiri Ya cuma karena apa? Cuma karena Ninggalin orang yang sebenernya tuh Dia masih sayang Kayak kita tuh Buat apalah ninggalin orang itu Kalau diri kita tuh masih sayang Kenapa harus ditinggalin? Kenapa gak coba buat diperbaiki? Kan bisa kan? Kita bisa memperbaiki Bisa memulainya dari awal lagi Semuanya hal-hal baru Bahkan ya Kita bisa kok Menjadi orang yang Bener-bener Paling asik Paling Paling-paling deh Dari yang lalu-lalu Ya buat apa gitu Kita tuh udah banyak banget Ngelewatin hari-hari setiap harinya Udah banyak banget yang kita lewatin Ya untuk apa? Kita pisah di saat Kondisi ya Seharusnya kita tuh gak pisah loh Seharusnya kita tuh masih sama-sama Tapi kenapa? Tapi kenapa Kita memasakkan untuk pisah? Cuma karena Ego kamu yang terlalu Besar Coba deh Kayak Mikir sejenak Tenangin diri Dengan cara kamu Memainkan ego kamu Itu semua tuh Gak akan buat hidup kamu tuh Ngerasa kayak Gue ini egonya gede loh Yang mungkin dengan cara ego Mungkin kamu bisa bahagia Yang gak seperti itu Bisa jadi ego juga Menghancurkan segalanya Tapi yang pasti Ketika ego kamu Mengalahkan semuanya Kamu harus pikir lagi ya Orang yang selama ini udah Ngetreat kamu dengan baik Udah jadi versi Bener-bener versi terbaiknya Ketika kamu tinggalin Belum tutup kamu akan menemukan orang seperti itu lagi Tapi Ketika kamu ingin balik Jangan langsung kan Karena orang yang hatinya tulus Dia gak akan melihat Seberapa besar kesalahan kamu Dan seberapa besar luka yang udah kamu berikan Dan singkatnya Intinya luas kontak itu Emang gak enak Tapi yang lebih gak enak lagi Ketika kita dipisahkan Oleh keadaan Dimana kita seharusnya masih sama-sama Tapi kenapa harus berpisah Dan mungkin hanya segini dulu Podcast aku hari ini Abis ini mau bahasa apa ya Langsung komen di bawah Dan jangan lupa join room chat aku di telegram ya Nanti kita share-sharing disana Dan berbagai macam apa pun itu deh Dan makasih juga buat kalian yang udah stay Udah Ya intinya Buat kalian yang udah lost kontak Jangan pernah putus asa ya Menyerah boleh Sedih boleh Jangan pernah yang namanya putus asa Dan tetap berusaha Buat jadi orang yang baik sampai kapanpun Gak apa-apa kok Kita yang udah Ngasih dia yang terbaik Tapi dia gak Gak apa-apa Intinya kita ngelakuin itu Ikhlas Tulus Dan kita ngelakuin itu Ya karena kita ingin berbuat baik Mungkin sekian dulu Untuk podcast hari ini Dan semoga kalian berbahagia terus ya And see you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton